level tingkat utang publik terhadap GDP yang juga relatif rendah dibandingkan tier group baik di G20 maupun di ASEAN 6 Ngoklah buruh yang harus menerima dengan kenaikan UMR yang berkisar diantara 1% Banyak juga PNS yang terpaksa mengalami pemotongan tunjangan akibat situasi ini Lantas kenapa sampai Sri Mulyani yang harus jadi sasaran Sebelumnya, seperti dilansir SindoNews.com, MPR meminta Presiden Jokowi untuk memencet Menteri Keuangan Sri Mulyani. Hal ini disampaikan Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad berdasarkan hasil rapat bersama 10 pimpinan MPR RI Fadel menjelaskan alasan MPR ingin Jokowi memencet Sri Mulyani karena minimnya anggaran MPR RI Padahal saat ini MPR memiliki 10 orang pimpinan Sementara saat MPR masih 5 pimpinan belum pernah ada pemangkasan Kemudian sambung Fadel, Sri Mulyani juga menjanjikan akan melakukan rapat dengan MPR RI sebanyak 6 kali Sementara yang terrealisasi hanya 4 kali Pimpinan MPR rapat dengan Kemenkeu sudah ada janji tapi banyak yang batal dilakukan Fadel mengaku MPR kecewa dengan berbagai sikap Sri Mulyani Terutama terhadap MPR RI Bahkan beberapa teman di kabinet ada yang menyebut ada konflik dengan Menkeu Berita aneh ini jika ditelusuri lebih dalam ternyata terkait dengan kasus BLBI yang ditangani Sri Mulyani Usut punya usut, sang wakil ketua MPR ternyata memiliki hutang yang belum dibayar Fadel Muhammad pun mempunyai kewajiban membayar hutang 136,43 miliar rupiah Atas kepemilikan Bank Intan Dengan berita ini menegaskan bahwa kemungkinan wakil ketua MPR Fadel Muhammad tak memiliki tingkat baik melunasi hutangnya ke negara Sebaliknya ia malah menyuruh Jokowi memecat Sri Mulyani dengan alasan pemangkasan anggaran Bisa jadi alasan sebenarnya agar ia tidak lagi dikejar takian hutang oleh Sri Mulyani Kalau begitu sebaiknya Fadel saja yang ditendang dari MPR dan kalau perlu dibawa ke kantor polisi jika tak mau melunasi hutang Lalu tugasnya apa? Apakah keliling Indonesia sosialisasi empat pilar yang tidak jelas hasilnya seperti apa? Apakah teriak-teriak minta anggarannya ditambah? Atau ngurusin balap mobil? Motor mungkin? Untuk tahun depan pendapatan negara sesuai dengan undang-undang adalah sebesar Rp1.846,1 triliun Terdiri dari perpajakan Rp1.510 triliun, PNBP Rp335 triliun, dan Hibah Rp0,6 triliun Belanja negara tahun depan mencapai Rp2.714,2 triliun Dimana belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.944,5 triliun dan TKDD Rp769,6 triliun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!